Bahkan satu bulan yang kemarin. Berkah tersendiri di tengah pandemi COVID-19 dirasakan peternak sapi perah di desa Singolangu, Kelurahan Sarangan Magetanjo Timur. Dalam sehari, hasil susu sapi perah diborong pembeli. Jika sebelumnya peternak sapi perah menjual hasil produksinya kepada rekanan atau pabrikan, sejak mewabahnya virus corona justru permintaan meningkat tiga kali lipat. Sarju, peternak sapi perah mengaku, saat pandemi COVID-19, ia bersama peternak lainnya banjir berkah karena ramai dipesan oleh para pembeli. Dari perusahaan Nestle pun juga gak ada masalah, gak ada gendala, gak ada komplain. Berarti pembelinya selain itu dari penkap atau masyarakat umum juga? Ya, dari penkap ada, dari Nestle juga itu memang kerjasama, dari masyarakat umum juga banyak. Daripada sebelum virus-virus kemarin ini, ada virus ini, permintaan termasuk dari masyarakat umum lebih banyak. Kalau Pemkapi memang langganan semenjak ada COVID-19 ini, Pak? Ya. Sementara itu, Bambang Trianto, Sekda Kabupaten Magetan menjelaskan, saat ini ia telah memerintahkan ke semua dinas agar membeli susu sapi milik peternak untuk dibagikan kepada warga kurang mampu dan petugas penanganan COVID-19. Kita beli melalui dinas pertanian, nanti akan dibagikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Utamanya nanti yang kita utamakan, orang-orang tua yang rentan harus mendapatkan bantuan. Kedepan masih banyak, itu kan salah satu contoh empat item untuk bagian masyarakat. Nanti banyak yang harus kami lakukan. Termasuk nanti ini sudah buka rekening, pemerhati atau siapapun boleh menyimbang, membantu di rekening tertentu di situ. Dari Magetan, Joko Prayitno, melaporkan. Terima kasih.